Kalau mau buat rumah itu memilih untuk menghadap gitu kan Ya namanya di perumahan kan pembagian tanahnya itu kan rumah yang penuh tantangan gitu kan Ya mau gimana lagi orang itu tanahnya berada pada depan Halo Selamat malam Sahabat-sahabat asam KAIIT semua Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat Bukala Apiat Tak kurang sesuatu apapun Ini kemarin saya sudah pernah sunting ke sahabat-sahabat semua Bagaimana kalau saya itu mengangkat topik Adat Jawa atau yang ada mirip-miripnya dengan Feng Shui Karena khusus di daerah saya sendiri di daerah Jawa itu ada apa ya namanya Adat atau keair penelokan penghormatan terhadap orang-orang tua dulu yang memberi nasihat ke kita Bahwa kalau membuat rumah itu bukan sekedar Yang penting punya biaya, punya ongkos, punya tanah, punya bahan nanti tinggal buat Itu enggak Kalau orang-orang tua zaman dulu Seperti ayah saya sendiri Ayah saya kan dulu seorang petang kayu Dia sering menyarankan sama saya Sering memberi nasihat sama saya Begini Kalau ada Jawa itu Punya cara-cara seperti ini Cara-cara seperti inilah Kebeneran kemarin-kemarin waktu saya Sering dapat job di Jakarta ataupun di mana gitu kan Saya ketemu sama klien-klien saya yang Dari orang saya sendiri itu kok Waktu itu kok waktu dia Ngomong masalah menghadap Ngomong masalah pembagian ini Untuk penempatan pintu Untuk apa itu kok Loh kok mirip dong sama Sama ini apa ajaran adat Waktu ini waktu di Jawa gitu kan Oh memang benar begitu Ternyata itu ada pemiripannya Makanya Ini coba saya angkat Ya kalau pas ya Terima kasih kalau enggak pas ya enggak apa-apa Nanti saya mohon maaf yang banyak-banyak Nanti kalau seumpama di konten saya ini Banyak kesalahan atau banyak kekurangannya gitu kan Cuma yang saya tahu Coba akan saya sedikit beberkan gitu kan Ya sekedar untuk pengalaman Ataupun yang hanya sekedar pintau lah Anggaplah hanya sekedar hiburan Tapi kalau yang memang meyakini Ya enggak apa-apa Kalau memang itu meyakini Silahkan dilanjutkan gitu kan Tapi kalau yang enggak meyakini enggak apa-apa Ini sekedar pengetahuan dari asan KINT Bahwa asan KINT itu punya Sedikit pengetahuan tentang budaya Cara membuat rumah Dan sedikit budaya diri Teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita Yang mengalut Adat Feng Shui gitu kan Nah Yang pertama gini Kalau di Jawa itu sendiri Kalau kita mau membuat rumah itu Ada faktor yaitu Pemilihan lokasi Itu saya sudah Tulis disitu Poin-poinnya Yang ini nanti Enggak saya Kumpas semua Karena nanti kalau saya kumpas semua Nanti paknya terlalu panjang Saya bisa semua Para waman Durangnya terlalu panjang gitu kan Namanya saya udah Nanti saya 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 Bagi-bagi aja Ada beberapa pak gitu kan Ini Yang saya mau Kumpas sebenarnya banyak Dari pemilihan letak Pemilihan menghadap Pemilihan Menghadap terhadap rumah yang di depan kita Walaupun itu diseberang jalan Dan menghadap Terhadap jalan Nah Menghadap terhadap jalan pun Nanti disitu ada Peletakan kamar Peletakan tempat tidur Dan nanti kalau Di dalam rumah sendiri itu Udah ada Pintu kamarnya Harus ukurannya berapa Menghadap Menghadap kemana Tidak boleh kemana Menghadap kemana Itu nanti ada Udah semua Tapi Ini untuk sementara waktu Saya kupas Yang Mengenai Pemilihan Letak Nah Untuk sahabat-sahabat semua Kalau yang kebenaran Pengen membeli tanah Untuk membuat rumah Ataupun pengen membeli rumah Berarti masih bisa memilih Kecuali sudah punya tanah Dan Itu tanahnya kan Tidak bisa di Tanahnya digeser Itu kan tidak bisa Makanya ya Kalau yang sudah beli tanah ya Tidak apa-apa Ini Buat yang masih memilih Untuk Beli tanah Ataupun membuat rumah Ataupun beli rumah Asang KYT Sedikit menyarankan Kalau Yang ikut Adat Jawa Ini Yang pertama Pemilihan letak Letak ini Ada kaitannya Dengan jalan Kalau seumpama ini rumah Nah ini Ini jalan Kalau bisa Jangan memilih Rumah Yang pas Di pertemuan Pertigaan jalan Dan ada Salah satu Jalan Yang Arahnya Menusuk Ke rumah Ataupun tanah Yang nanti mau dibangun Ini kalau Menurut Adat Jawa Namanya Tusuk Sate Itu satu ya Berarti Pemilihan Letak Kalau pemilihan Letak sendiri Untuk Orang modern Kan biasanya Yang penting Tempatnya strategis Nyaman Untuk ditempatin Nah ini Tapi Kalau menurut Adat Jawa Walaupun Nyaman Ditempatin Tempatnya strategis Masih ada Satu lagi Yang perlu Dilhindari Rumahnya Atau letak Tanahnya Itu pas Di pertigaan Atau perlempatan Tapi yang Posisinya itu Ada salah satu Jalan yang Menusuk Bagian rumah Depan rumah Ataupun Samping rumah Oke Ini Namanya Tusuk Sate Terus Adat lagi Untuk Memilih Menghadap Kalau di Jawa Ini sendiri Kalau mau Kalau mau Buat rumah Itu memilih Untuk menghadap Menghadapnya Rumah Kita terhadap Mata Ini Apa Terhadap Arah Utara Selatan Timur Sama Barat Nah Kalau orang Jawa Biasanya Memilih Menghadap Itu Ada tiga Yang pertama Itu Memilih Menghadap Terhadap Timur Nah Memilih Menghadap Ketimur Ini Digambarkan Itu Menyongsong Hari Kesemangatan Hidup Yang perlu Semangat Menyongsong Matahari Ini Menghadap Ketimur Nah Yang kedua Itu Menghadap Laut Nah Menghadap Laut Ini Kalau Di Pulau Jawa Itu Digambarkan Karena Saya tinggal Di Sebelah Utaranya Gunung Selamat Berarti Saya Dekat Lautnya Dengan Laut Utara Saya Tanya Pak Kalau Menghadap Laut Kenapa Menghadap Laut Nanti Katanya Kenyamanan Bagi Kenyamanan Bagi Yang Menempat Rumah Itu Katanya Itu Punya Hati Yang Sabar Punya Hati Yang Seluas Lautan Mudah-mudahan Nanti Harapannya Itu Yang Menempat Rumah Itu Mendapatkan Kesabaran Yang Berlebih-lebih Mungkin Dalam Menghadapi Biasalah Permasalahan Rumah Tangga Permasalahan Ekonomi Dia Diberi Kesabaran Dalam Menjalan Hidup Terus Yang Ketiga Menghadap Ke Arah Selatan Ini Karena Saya Di Belakang Ataupun Di Setah Utaranya Gunung Samet Menghadap Selatan Itu Berarti Menghadap Ke Arah Gunung Menghadap Ke Arah Gunung Itu Dulu Waktu Dibilang Itu Katanya Kalau Menghadap Ke Arah Gunung Itu Gambar Yang Menempati Rumah Itu Akan Mendapatkan Reseki Yang Belimpar Ruah Seperti Gunung Seperti Itu Yang Yang Ketiga Rumah Yang Menghadap Gunung Terus Yang Keempat Kalau Yang Keempat Ini Adalah Rumah Yang Menghadap Ke Barat Rumah Yang Menghadap Ke Barat Kalau Dibilang Itu Ini Rumah Yang Penuh Tantangan Dia Akan Mendapatkan Selalu Tantangan Dalam Kehidupan Makanya Kalau Di Jawa Sendiri Rumah Yang Menghadap Ke Barat Itu Tidak Dipilih Kalau Sista Kalau Menghadap Ke Barat Berarti Kalau Sore Itu Panas Ternyata Enggak Ya Mungkin Itu Gambaran Jajah Kalau Menghadap Barat Itu Banyak Tantangan Ataupun Banyak Godaan Makanya Kalau Di Ini Kalau Di Jawa Sendiri Itu Kalau Bisa Tangannya Belum Beli Memilih Jangan Menghadap Ke Arah Barat Oke Ini Masalah Menghadap Terhadap Arah Yang Ketiga Yaitu Memilih Terhadap Rumah Yang Nantinya Akan Berhadapan Dengan Rumah Kita Di Bengsi Sendiri Saya Pernah Bangun Sama Bos Saya Itu Antara Yang Namanya Di Rumahan Pembagian Tanahnya Itu Berhadap Badapan Otomatis Kalau rumah Itu Menghadap Utara Berarti Ada yang Menghadap Selatan Rumahnya Berhadapan Persis Jadi Mau Gimana Lagi Tanahnya Berhadap Badapan Waktu Itu Saya Disarankan Disiasati Kalau Saumpama Yang Di Depan Rumah Menghadap Utara Terus Ini Apa Pintu Gerbangnya Di Sebelah Kanan Berarti Kita Pintu Gerbangnya Di Sebelah Kiri Otomatis Tidak Berhadapan Nah Nantinya Pintu Utama Yang Kedepan Juga Jangan Persis Menghadap Sebabnya Itu Di Posisi Rumah Depan Kita Lalu Seumpama Dia Dari Tanahnya Bergeser Satu Meter Ya Kita Minimal Bergeser Dua Meter Apa Berapa Dari Depan Rumah Kita Saya Nanya Sama Orang Tua Kalau Berhadapan Begitu Kenapa Yang Orang Tanahnya Seperti Itu Ya Sebenarnya Gak Apa Cuma Kan Gini Pada Saat Kita Seumpama Keluar Rumah Begitu Kita Keluar Rumah Tetangga Kita Pas Lagi Keluar Rumah Langsung Berhadapan Tapi Kalau Kita Sudah Siasatin Pintu Gerbangnya Atau Aksesnya Tidak Bertemu Langsung Kan Kita Gak Selalu Berhadapan Dapan Katanya Itu Nanti Selalu Panas Panasan Kayak Orang Tinggal Di Perumahan Makanya Disiatin Begitu Kan Terus Ini Berhadap Terhadap Rumah Yang Di Depan Rumah Kita Walaupun Itu Di Seberang Jalan Diusahakan Kalau Pintu Gerbangnya Ataupun Pintu Rumahnya Itu Tidak Berhadapan Persis Terus Yang Keempat Menghadapnya Terhadap Jalan Kalau Di Budaya Jawa Sendiri Kalau Seumpama Jalan Ini Dia Rumahnya Tidak Menghadap Ke Sini Tidak Menghadap Ke Jalan Kalau Menghadap Jawa Justru Rumahnya Menghadap Sejajar Dengan Jalan Kalau Jalan Seumpama Dari Utara Selatan Rumah Kita Dari Utara Selatan Tapi Masa Rumah Kita Tidak Menghadap Jalan Berarti Ini Katanya Kalau Rumah Menghadap Jalan Berarti Rumah Kita Yang Gantian Menusuk Jalan Waktu Saya Nanya Bisa Enggak Kalau Diakalinya Bisa Nanti Pintunya Yang Tidak Menghadap Ke Jalan Pintunya Menghadap Ke Samping Jadi Rumah Kita Walaupun Menghadap Ke Jalan Pintunya Menghadap Ke Samping Dan Nanti Di Dalam Nanti Diakalin Tempat tidur Yang Dipakai Buat Kita Tidur Itu Jangan Menusuk Ke Jalan Kalau Sama Jalannya Melajur Tadi Yang Saya Bilang Ke Utara Ke Selatan Nanti Orang Tidurnya Kepalanya Kepalanya Bagian Utara Akhirnya Selatan Jadi Kita Tidurnya Tidak Mengotong Jalan Dan Nah Ini Sedikit Pengalaman Saya Ataupun Pengetahuan Saya Waktu itu Saya Dibagi Sama Orang Tua Sama Saudara Seperti Itu Untuk Pemilihan Untuk Pembuatan Rumah Sebenarnya Banyak Nanti Pada Saat Mau Buka Pondasi Waktu Ritualnya Itu Nanti Ada Yang Dimasukkan Tai Besi Ataupun Nanti Daun Daun Ditanumnya Pohon Pisang Nanti Pada Saat Naiknya Nok Ini Itu Banyak Nanti Untuk Menghadap Pintunya Ataupun Nanti Pemasangan Keramiknya Seperti Apa Terus Nanti Ruangannya Tidak Boleh Pas Di Posisi Balokan Nanti Banyak Tapi Ini Untuk Konten Awal Coba Saya Sondin Dulu Saya Mengangkat Topik Pemilihan Lokasi Pembuatan Rumah Sesuai Dengan Ada Jawa Yang Katanya Ada Demilikan Dengan Peng Sui Supaya Ini Saya Angkat Kalau Nanti Banyak Yang Minat Saya Akan Lanjut Untuk Bagian Di Dalam Rumahnya Itu Sendiri Terima Kasih Mudah Mudah Sedikit Pengetahuan Saya Ini Ada Manfaatnya Walaupun Yang Tidak Merasa Ini Bermanfaat Yang Bapak Tapi Sekedar Hanya Pematahuan Terima Kasih Salam Membangun Terima